selamat menikmati kemampuan sama seperti narasumber yang lain which is itu Indigo oke Del, kamu sekarang sekolah atau kuliah? kuliah kuliah di mana Del? di Perbanas Institute Perbanas, masih semester awal? semester 3 jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar kampus ya mereka sangat men-support wow, gue baru tau kalau sana ada hal seperti itu ya karena biasanya kebanyakan tuh kalau yang kayak artis-artis gitu mereka tuh harus milih kalau nggak kuliah atau berkarir gitu, cuman ternyata sekarang di Perbanas tuh ada ya program seperti ini ya itu baru sekarang atau gimana? baru, Karli baru pertama deh kalau misalnya pertama kalinya ya jadi dicobain sama kamu ya pertama kali ya wow, so itu bisa cocok banget buat dijadiin pilihan buat selebgram atau artis-artis untuk apa ya kuliah sambil? iya, biar nggak milih antara kuliah sama karir tapi bisa jalan bareng-bareng jadi Perbanas aja kuliahnya oke, Del kamu ceritain dong Del kalau tadi gue udah cerita panjang lebar nih sama Adel cuman sekarang gila-gila temen-temen disini deh Adel ceritain lagi deh tapi nggak usah buru-buru ceritanya pelan-pelan, yang penting detail waktu pertama kali pertama kejadian yang yang membuat kamu atau keluarga kamu mikir oh, ini anak memang indigo nih ceritain dong Del yang tadi tuh yang sama nenek itu jadi pertama tuh kejadiannya Adel ceritain mama ya ini kalau ini kan masih kecil itu umur 2 atau 3 tahun 2 atau 3 tahun jadi lagi dimomong gitu mau bobo ya mau ditidurin di kasur tapi Adel bilang nggak mau disitu ada nenek padahal nenek tuh udah nggak ada nenek kamu nenek udah nggak ada habis itu setelah kejadian itu mungkin mau mikirnya kok bisa ya atau mungkin mikirnya ah mungkin anak kecil biasa lah ngeliat kayak gitu kan kayaknya semua anak kecil juga bisa ngeliat nah setelah itu sekitaran umur 5 atau 6 SD lah pokoknya Adel ngeliat di ruang tamu lagi di rumah kakek itu rampunya dimatiin terus Adel ngeliat ada Pocong oke ada Pocong terus Adel ngeliat ke Pocong itu Adel bilang Om kok diiket om kok diiket-iket Pocong kan diiket-iket ya iya, Pocong kan diiket-iket Habisa itu Adel lari keluar lari keluar l result 1 udah nggak ada nggak langsung bilang mama kamu tuh nggak, nggak langsung bilang mama disitu tapi kamu waktu itu tau gak kalau itu Pocong atau waktu itu nggak tau kalau itu Pocong waktu itu nggak tau Karena mikirnya Mungkin ngajakin becahan anak kecil Tapi ternyata pas Itu ternyata pocong Pas baru-baru tau sekarang ternyata pocong Oh my god Gue sih kalau ngeliat gitu ngibrit langsung Nah terus Sampai umur berapa tuh Kamu ngerasa dengan segala Hantu-hantu yang menampakkan diri ke kamu Kamu oke Ini hantu nih Umur berapa tuh Dila Umur 13 atau 14 Soalnya orang tuh sebenarnya Orangnya gak percaya Kayak ah masa sih kok ada sih hantu Kok masa ada hantu gitu loh Ternyata Setelah itu orang langsung jatuh sakit Karena udah mungkin keseringan ngeliat Terus itu jatuh sakit Mulai dari situ langsung jelas Liatnya lebih jelas Karena tadinya ngeliatnya bayangan-bayangan doang Oh jadi Mungkin energi kamu banyak Kamu kecapean Terus kamu sakit Berapa lama tuh tadi Sakitnya tuh 2 tahun 2014 sama 2015 Itu bulannya sama 2014 di bulan Oktober atau November gitu Nah 2015nya di bulan yang sama Di bulan yang sama Sakit Sakit Jatuh sakit Setelah kamu jatuh sakit Terus Semuanya Terlihat lebih jelas Lebih jelas Dan Bisa berkomunikasi juga Bisa berkomunikasi Nah itu Gimana tuh Waktu pertama kali Kamu mau mencoba Untuk berkomunikasi sama mereka Gimana Awalnya takut ya om Karena kan Kaget mungkin ya Mungkin kaget Cuman lama-lama Terbiasa sih Soalnya waktu itu Sempat punya temen juga Temen dari Dunia itu Nah itu menarik tuh Tadi Nah Gimana tuh Temen dari dunia itu Kenapa bisa kamu berteman Kamu ceritain deh Jadi abis Dirawat di rumah sakit Malam kan udah pulang Di rumah sakit Terus Tiba-tiba Ada satu cowok Duduk di sisi Tempat tidur aku Aku tanya Siapa Rino Dia bilang Namanya Rino Ngapain kesini Mau main Kata dia gitu Soalnya bilang Udah malam Saya baru pulang di rumah sakit Besok aja Abisnya udah tidur Besok paginya Dia tetap ada disitu Dan dari situ yaudah Mulai coba komunikasi Maksudnya ngapain Ke rumah Aku mau jadi temen kamu Terus kamu kenapa Kok bisa kayak gini Aku korban kecelakaan Deket rumah Deket rumahnya kamu Deket rumah aku Jadi aku Dia bilang Dia kecelakaan motor Jadi pas dia bilang Kecelakaan motor itu Aku langsung kayak Dikasih layar gitu loh om Dikasih layar Dikasih liat Motornya Terus Tempat kejadiannya Terus Baju yang dia pake Dia kejadiannya kayak gimana Itu bener-bener tervisual gitu Kayak aku nonton film Kayak bioskop gitu Di kepala kamu gitu Iya Semua kejadian yang dia alamin Iya Kayak gitu Gimana Cakep gak orang Ganteng sih om Tapi sayangnya beda alam ya Kayaknya Anda suka deh Sama si Rino ini Dia seumuran Dia seumuran Terus Pas aku bilang ke mamaku Aku punya teman kayak gini Gini-gini Mamaku bilang Takut Karena kan Namanya beda Jenis kelamin ya om Takutnya Namanya perempuan kan Ganti baju Mandi atau apa Takutnya Bisa Ya gitulah Yang terjadi hal yang tidak diinginkan Setelah itu Aku ke Pak Haji Aku bilang Punya teman Punya teman Dari Dari Alam kayak gitu Jadi si Rino ini Dimasukin ke Medium Mediasi Medium 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 namanya Keanak kayak Pak Haji Ditanya Kenapa ikut Adel Dia bilang Adel orangnya baik Aku mau jagain Adel Tapi Sama mama kan gak boleh Jadi diusir Pas diusir itu Aku nangis Sejadi-jadinya Berasa kayak Kehilangan teman deket banget Padahal Aku tuh baru kenal dia seminggu Oke Jadi dia juga Kamu suka ya sama dia Bukan Jadi kayak Nyaman Nyaman gitu loh Terus Dia juga sempat Bilang Jangan Saya cuma pengen jagain Adel Jangan usir Tapi ya namanya Gak boleh sama mama kan Mau gak mau Diusir Ya udah Aku nangis Bener-bener nangis Kejar Kayak kehilangan Sahabat lama Diusir sama Pak Haji Diusir Habis itu yaudah Gak ada lagi Sampai sekarang Terus Sebenarnya Apa sih Yang Berarti Kamu ngobrol tuh Sama dia Selama Seminggu ya Selama seminggu itu Ngobrol Dia selalu datang ke rumah kamu Gimana Emang Aku kemanapun dia ikut Gitu Aku kemanapun dia ikut Jadi kayak Tau-tau dia suka bilang Tuh mama kamu tuh Banyak yang jahatin Tuh tante kamu tuh Kakinya ada yang glandutin Gitu Jadi Dia suka ngasih tau Informasi-informasi kayak gitu Tapi Oh dia ngasih tau Nah Waktu dia bilang Nih mama kamu ada yang jahatin Terus Kamu ngasih tau ke mama kamu gak Ngasih tau Ngasih tau Ngasih tau Ngasih tau Ngasih tau Mama kamu malah takut gitu ya Mama Oh yaudah biarin aja Gak apa-apa Gitu-gitu aja sih Tapi penampilan dia kan Kamu bilang kan Dia kecelakaan tuh Tapi penampilannya Enggak menunjukin Dengan luka-luka Dan sebagainya Enggak Penampilannya biasa Bener-bener kayak manusia biasa Ya pake Kaos Celana Rambutnya rapi Cuman emang mukanya pucat Berarti itu bisa dibilang Ini ya Well bisa juga itu sebenernya jin Karena jin itu kan Dia memiliki kemampuan kan Mau Kalau cowok ngeliatnya cewek cantik banget Atau cewek ngeliatnya cowok ganteng banget Itu Kali aja aslinya Aslinya itu mukanya Serem gitu kan Gede, tinggi Iya Jadi aku kan Sempat konsultasi Sama teman sekolaku Kebetulan teman sekolaku tuh Bisa juga om Indigo juga kayak aku Nah aku ceritain Aku punya teman kayak gitu Dia bilang Dia juga sempat Punya teman kayak gitu Cuman Temannya itu Ternyata Belum ninggal Jadi lagi Entah koma Atau Karat Atau gimana Setelah itu Pergi juga temannya Tapi dua tahun kemudian Dia ketemu Dengan Wujud yang sama Tapi manusia Bisa komunikasi Bisa komunikasi Manusia loh Bukan Bukan arwah Atau apa Bukan Wow Iya Gitu Manusia Akhirnya mereka berteman abis itu Dia cuma ngeliat aja sih Oh ngeliat Ngeliat aja Tapi yang si Orang itu Kayak ngenalin juga Ketemanku Tapi mereka gak tegur sapa Jadi mungkin Sebenernya Tadi kamu bilang Mungkin Orang itu Sakit Kemudian jiwanya kemana-mana Atau Sekarot Ya gitu Habis itu Setelah itu Dia sembuh Terus jiwanya kembali Ketubuh manusianya Terus ketemu lagi Sama temen kamu Gitu kali ya Iya ketemu Terus gimana Ngenalin Cuman gak tegur sapa Gitu Nah gimana Kalau satu hari Kamu Ketemu sama si Rino Tadi Terus Wujudnya manusia Sehat Walfiat Gitu gimana Aku panggil Mungkin banggil ya Hampir jadi temen asli Kalau di tempat ini ada gak Del Tempat ini ada Di mana Di mana Di ujung situ Di ujung situ Di sini Ini Di depan sini Apa Ada apa di situ Cewek Perempuan Perempuan Kayak gimana Rambutnya panjang Sampai jumpa